Inilah hasil pertandingan pada hari Rabu 8 Desember 2021 Barito Putra kalah dari Persib Kediri 0-2 Dan Persib Bandung kalah dari Persebaya Surabaya 0-3 Gol dari Persebaya dicetak oleh Taisei Marukawa pada menit ke-58 Kemudian gol kedua dari Bruno Moreira pada menit ke-70 Dan gol terakhir dari Taisei Marukawa pada menit ke-90 plus 1 Berdasarkan pertandingan tadi inilah dia statistik pertandingan 57% ball possession dari Persib Bandung Dan Persebaya 43% Kesempatan gol 11 dari Persib Bandung dan 3 dari Persebaya Surabaya Untuk kartu kuning 3 dari Persib dan 2 dari Persebaya Surabaya Kelas main Liga 1 Di posisi 1 masih ada Bayangkara FC Persib Bandung dan Persebaya Surabaya Kemudian di posisi juru kunci Posisi 16 Barito Putra 17 Persib Pura Jayapura Dan 18 Persib Raja Banda Aceh Top skor Ilijas Pasojevic dari Bali United dengan 12 gol Yosef Ezejari dari Persib Kediri dengan 11 gol Marco Simic dari Persija Jakarta 10 gol Dan ini dia jadwal berikutnya Pada lanjutan pekan ke-16 Kamis 9 Desember 2021 Persi Kabo 1973 vs Persi Raja Jam 15.15 Live on Streaming Dan Bali United vs Madura United Jam 20.45 Sultan Agung Bantul Live di Indosiar Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa